Assalamualaikum Kali ini Buda Elis lagi main ke rumah seorang kawan Dan ternyata beliau ada tanaman cincau Terus terang baru kali ini Buda Elis lihat langsung tanaman cincau Kita mau minta beberapa lembar untuk nanti kita coba bikin cincau sendiri di rumah Yuk kita lanjut Kita siapkan Air rebusan daun pandan yang sudah dingin Kita ukur sekitar 500 ml saja Setengah liter Lalu kita siapkan Daun cincau sudah kita bersihkan Kira-kira 30 lembar lebih ini tadi Kita siram dengan air rebusan daun pandan Lalu kita akan remas-remas Kita meremas-remas sampai hancur Sampai keluar lendirnya nanti baru disaring Sementara sudah saya siapkan Larutan gula merah Saya bikin gula merah cair dari setengah liter air Setengah kilo gula merah Dan juga seperempat gula pasir Juga sudah saya siapkan santannya Saya rebus juga agar lebih tahan lama Dan saya siapkan es batu tentunya Sambil meremas-remas Seperti ngucek baju juga boleh Karena mungkin tangan sudah agak kelelahan Sepertinya sudah cukup Kita peras dulu Lalu kita saring Kita akan menyisikan dulu Mungkin butuh waktu 15-30 menit Agar cincaunya bisa menggumpal Kita siapkan es batunya Dan kita coba menyendoknya Ternyata agak susah Kalau pakai sendok Selanjutnya nanti akan kita pakai saringan Seperti abang-abang yang jualan di pinggir jalan Kita tambahkan larutan gula merahnya Aroma gula merahnya Khas sekali karena Yang saya pakai tadi gula aren Lalu kita tambahkan dengan santannya Siap untuk kita coba Kita sisikan dulu Kita mau bikin satu lagi Kita pakai gelas yang agak besar Kita ambil cincaunya dengan saringan Agar airnya tidak ikut masuk ke dalam gelas Lumayan banyak Kita siram dengan larutan gula merah Cukup Kita tambahkan dengan santan Siap untuk kita nikmati Es cincau Alhamdulillah Ternyata bisa juga bikin es cincau Terima kasih Kalian yang sudah menyaksikan video Ini sampai selesai Segera coba Di rumah bikin cincau sendiri Dan kalian Pasti bisa Terima kasih Sampai jumpa Di video buddha selanjutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax